hai 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 halo gabretani petani Indonesia pasti jaya Oke bos bos gabretani di seluruh Indonesia balik lagi seperti biasa di channel YouTube Sonaki Indonesia tapi dalam video kali ini kita akan mencoba memberikan sebuah perkiraan harga untuk cabai maupun tomat untuk sebulan kedepan atau untuk prediksi harga cabai maupun tomat di bulan April 2024 karena ini di akhir bulan Maret kali ini untuk kondisi harga cabai maupun tomat yang masih tergolong rendah untuk harga tomat eh maksudnya untuk harga cabai kemudian untuk harga tomat juga masih cukup lumayan tinggi jadi kita akan mencoba menguraikan untuk perkiraan perkiraan harga untuk cabai ataupun tomat sebelum Hari Raya Idul Fitri ataupun sesudah Hari Raya Idul Fitri tapi untuk lebih jelasnya dalam video kali ini kita akan mencoba memberikan sebuah perkiraan-perkiraan harga untuk di bulan depan atau seperti bulan-bulan sebelumnya untuk prediksi harga cabai maupun tomat di bulan April 2024 sebelum kita memberikan sebuah perkiraan harga biar nanti kedepannya para bos britani atau para petani cabai maupun para petani tomat yang berada di seluruh Indonesia tidak ketinggalan untuk informasi-informasi pada harga cabai di setiap harinya bisa langsung di subscribe dulu channel YouTube Sonaki Indonesia jadi untuk video kali ini kita akan mencoba menguraikan tapi sebelum kita uraikan untuk kondisi harganya dari pantauan kita dari pasar ataupun dari pasokan atau dari daerah mana saja yang panen untuk cabai maupun tomat di setiap hari maupun setiap bulannya jadi untuk kondisi di bulan Maret pada kondisi harga untuk cabai maupun untuk tomat yang mana sejak awal bulan Maret pada harga tomat memang masih tergolong cukup tinggi karena harga tomat masih cukup stabil memang ada naik ke turun tapi kenaikannya juga tidak begitu tinggi maupun penurunannya juga tidak begitu rendah jadi harganya masih stabil dan kestabilannya pun masih tergolong mahal jadi untuk harga tomat sejak minggu pertama bulan Maret kemarin harga tomat dari para petani masih dikisaran 7 hingga 13.000 rupiah per kilogram kemudian mulai merangkak naik di minggu kedua jadi untuk harga tomat di minggu kedua di puasa minggu pertama atau sejak menjelang bulan ramadhan itu harga tomat mulai merangkak naik kembali hingga harga tomat di angka 10 hingga 15.000 rupiah per kilogram bahkan untuk ditingkatan eceran per kilonya di atas 20.000 rupiah per kilogramnya kemudian terus merangkak naik di minggu ketiga tapi untuk di akhir minggu ketiga sempat ada terjadinya penurunan pada harga tomat untuk harga rata-rata di minggu ketiga masih di 10 hingga 17 atau 18.000 rupiah per kilogram kemudian untuk di minggu keempat ini meskipun ada penurunannya tapi tidak begitu tinggi untuk penurunannya hanya di kisaran 2 atau 3.000 rupiah per kilogram jadi hingga akhir bulan Maret kali ini untuk harga tomat masih di angka 10 hingga 15.000 rupiah per kilogramnya untuk harga dari para petani pada tomat untuk harga cabe pada cabe merah keriting sebelum masuk bulan suci ramadhan kemarin memang harganya masih tergolong cukup lumayan tinggi karena harga pada cabe merah keriting masih di kisaran 30 hingga 40 ribu rupiah per kilogram di minggu pertama bulan Maret dan masuk bulan suci ramadhan mulai adanya penurunan pada harga cabe di minggu kedua bulan Maret menjelang bulan puasa atau di minggu pertama bulan suci ramadhan harga cabe hanya di 20 hingga 30 ribu rupiah per kilogram dan terus menurun di minggu ketiga bulan Maret kemarin hanya di 10 hingga 20 ribu rupiah per kilogram pada cabe merah keriting hingga saat ini untuk harga cabe merah keriting mungkin kenaikannya tidak begitu signifikan hanya di kisaran 1000 atau 2000 rupiah per kilogram yang mana harga hingga akhir bulan Maret ini untuk cabe merah keriting hanya di sekitar 10 hingga 18 ribu rupiah per kilogram untuk harga dari petani pada cabe merah keriting pada cabe merah besar hampir sama untuk cabe seperti pada cabe keriting yang mana sebelum bulan suci ramadhan kemarin harganya malah cukup lumayan tinggi karena masih di kisaran 35 hingga 50 ribu rupiah per kilogram menjelang bulan suci ramadhan atau masuk minggu pertama bulan suci ramadhan pada harga cabe merah besar hanya di kisaran 25 hingga 30 ribu rupiah per kilogram untuk dari petani dan terus mulai menurun untuk harga cabe merah besar sejak di minggu kedua dan ketiga untuk di bulan Maret harga cabe merah besar terus mengalami penurunan hingga minggu ketiga hanya di 15 hingga 20 ribu rupiah per kilogram hingga saat ini atau hingga akhir bulan Maret kali ini pada cabe merah besar cabe rawit merah juga sama untuk di minggu pertama juga masih cukup lumayan tinggi menjelang bulan suci ramadhan untuk cabe rawit merah harganya 35 hingga 45 untuk cabe hijau juga hampir sama 20 hingga 35 ribu rupiah per kilogram dan minggu kedua mulai adanya penurunan untuk cabe rawit merah hanya di kisaran 15 hingga 25 untuk cabe rawit hijau mungkin harganya masih cukup lumayan stabil untuk cabe rawit hijau di minggu kedua atau minggu pertama bulan suci ramadhan kemarin terus hingga saat ini untuk cabe rawit merah maupun cabe rawit hijau harganya hampir sama hingga akhir bulan Maret hanya di kisaran 15 ribu hingga 20 ribu rupiah per kilogramnya kemudian untuk kondisi harganya seperti apa untuk harga pada bulan April nanti atau bulan depan yang mana untuk kondisi harga tomat dari perkiraan dari minggu ke minggu jadi untuk harga tomat di minggu pertama bulan April nanti untuk perkiraan kita masih cukup lumayan bagus karena ini setelah masuk hampir bulan atau hari raya nanti harga tomat di minggu pertama bulan April nanti masih bagus di kisaran 8 hingga 15 ribu rupiah per kilogram pada harganya kemudian masuk minggu kedua mungkin ada sedikit penurunan untuk harga tomat setelah atau menjelang hari raya idul fitri pada harga tomat nanti di minggu kedua kalau tidak ada kenaikan mungkin ada sedikit penurunan tapi harganya masih cukup tinggi sekitar 10 hingga 15 ribu rupiah per kilogram pada minggu kedua serta untuk penurunannya mungkin di minggu ketiga dan minggu keempat pada harga tomat dari para petani yang mana ini mungkin cukup lumayan jarang untuk konsumennya yang menyebabkan harga tomat adanya penurunan di akhir bulan April nanti tapi harganya juga masih cukup lumayan masih dalam pantauan kita masih di kisaran 6.000 hingga 10.000 rupiah per kilogram pada harga tomat dari para petani di akhir bulan April nanti untuk kondisi pada harga cabai mungkin untuk di bulan suci ramadhan kali ini dari beberapa jenis cabai seperti cabai besar cabai keriting maupun cabai rawit harganya untuk pandangan kita masih cukup lumayan rendah seperti di bulan suci ramadhan di tahun-tahun kemarin jadi untuk harga di minggu pertama bulan maksudnya bulan April nanti pada cabai merah keriting nanti mungkin ada sedikit perkembangan harga atau akan adanya sedikit kenaikan pada cabai merah keriting di awal Maret tapi untuk kenaikannya mungkin hanya sekitar 1.000 atau 2.000 rupiah per kilogram semoga saja kenaikannya berdampak pada harga dari para petani jadi untuk perkiraan kita harga pada cabai merah keriting di minggu pertama bulan April nanti masih hanya di kisaran sekitaran Rp12.000 hingga Rp20.000 per kilogram pada harga cabai keriting untuk yang cabai merah besar juga sama mungkin ada sedikit kenaikan untuk harganya di kisaran Rp15.000 hingga Rp25.000 per kilogram di minggu pertama bulan April kemudian pada cabai rawit merah untuk rawit merah mungkin lebih cenderung ke stabil tapi untuk rawit hijau dari pantauan kita akan ada kenaikan di minggu pertama atau menjelang Hari Raya Idul Fitri nanti tapi untuk pantauan harganya untuk cabai rawit merah mungkin masih di kisaran Rp15.000 hingga Rp20.000 dan untuk yang cabai rawit hijau mungkin di kisaran Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram kemudian masuk minggu kedua atau menjelang Hari Raya dan setelah Hari Raya di minggu kedua bulan April pada harga cabai keriting karena harganya untuk harga tomat sudah lengkap kita berikan informasi ataupun untuk perkiraan harganya untuk cabai keriting harga mungkin ada kenaikan lagi menjelang Hari Raya Idul Fitri dan setelah Hari Raya Idul Fitri tapi untuk kenaikannya mungkin tidak begitu tinggi tapi untuk harganya dari pantauan kita mungkin masih bisa di Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram pada cabai keriting untuk cabai merah besar pantauan kita masih cukup stabil Rp15.000 hingga Rp25.000 dan pada cabai rawit merah mulai merangkak naik dan pada rawit hijau juga mulai adanya kenaikan lagi jadi untuk rawit merah untuk minggu kedua atau setelah menjelang dan setelah Hari Raya Idul Fitri nanti pada rawit merah masih bisa dianggap diatas Rp15.000 per kilogram hingga Rp25.000 tapi untuk yang cabai rawit hijau mungkin bisa sampai dianggap Rp30.000 per kilogram untuk harga tertinggi di minggu kedua bulan April 2024 kemudian masuk di minggu ketiga setelah Hari Raya Idul Fitri kali ini pada harga cabai merah keriting untuk pantauan kita di minggu ketiga akan adanya lonjakan harga atau akan adanya kenaikan harga pada cabai merah keriting nanti pada cabai merah keriting mungkin mampu mencapai di angka Rp20.000 per kilogram pada harga dari para petani untuk harga rata-ratanya jadi untuk cabai besar juga sama masih cukup lumayan stabil di angka Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram serta pada rawit merah dan rawit hijau juga sama masih cukup lumayan stabil di kisaran Rp20.000 hingga Rp30.000 per kilogram untuk di minggu ketiga bulan April 2024 kemudian akhir bulan April yang mana ini dari beberapa jenis varietas maupun dari beberapa jenis seperti cabai keriting, cabai merah besar ataupun cabai rawit untuk pandangan kita akan adanya lonjakan harga lagi di minggu terakhir bulan April akan adanya kenaikan harga di bulan April ini karena lonjakan pasar atau permintaan pasar yang cukup lumayan tinggi yang menyebabkan untuk kenaikan harga pada cabai ataupun tomat dari para petani tapi untuk harga-harganya pada cabai merah keriting nanti untuk pandangan kita masih di kisaran Rp20.000 hingga Rp30.000 per kilogram cabai merah besar juga hampir sama hingga di Rp20.000 hingga di atas Rp30.000 per kilogram atau di kisaran Rp35.000 per kilogram tapi untuk cabai rawit merah dan cabai rawit hijau untuk kenaikannya mungkin tidak begitu tinggi tapi masih di angka untuk rawit merah dari pandangan kita di akhir bulan April nanti masih di kisaran Rp20.000 hingga Rp30.000 per kilogram dan untuk rawit hijau di kisaran Rp20.000 hingga Rp35.000 per kilogram jadi untuk harganya nanti mungkin ada mulai adanya kenaikan mungkin sejak di minggu ke 3 bulan April dan terus mengangka naik hingga di akhir bulan April 2024 tapi untuk lebih jelasnya tentang informasi harga pada cabai ataupun tomat bisa langsung dipangkau terus di channel Youtube Sonaki Indonesia karena ini untuk panduan kita untuk mengacu untuk kedepannya seperti apa pada harga cabai ataupun tomat semoga informasi ini selalu bermanfaat jadi mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang miskomunikasi bisa ditulis di kolom komentar seperti apa biar kita sama-sama tahu semoga bermanfaat jangan lupa untuk di subscribe, like, maupun share ke petani, petani Indonesia pasti cahaya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih